Dunia ini hanya ada dua peradaban, yaitu peradaban pasar atau peradaban masjid. Peradaban pasar adalah peradaban yang paling buruk dan hanya akan menimbulkan kesengsaraan bagi penduduk bumi. Tetapi peradaban masjid adalah peradaban yang terbaik yang akan mendatangkan rohmat bagi seluruh penduduk bumi. Ya biar dihila oleh anak yang kecil, kurus, kering sekali, pun ikut itu. Itu kerbau. Maka kalau kerja, kerja, kerja berarti bangsa kita ini turun menjadi bangsa kerbau. Yang tidak menggunakan nalar, hanya ikut yang mengendalikan saja. Maka di Indonesia saya katakan hari ini kita tidak punya leader yang ada dealer. Sebelum mulai, yuk dukung Dawah Fetizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jizekomolohukairon, Kethiroh. Alhamdulillah, wa syukrulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Malam hari ini, Alhamdulillah, kita dapat bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita penuh berkah. Amin. Saya diminta bicara tentang dari masjid kita, bangkit kiriah. Saya mulai dengan sebuah hadis riwayat Imam Bukhari. Dimana Rasulullah bersabda, Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, Khairul makan al-masjid wa syarul makan as-suk. Sebaik-baik tempat itu adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Tetapi kenapa Rasulullah dan para sohabat adalah orang-orang pasar? Dan pekerjaan yang paling mulia di sisi Allah adalah perniagaan. Jual-beli. Sehingga kalimat-kalimat yang berkait dengan puncak penghambaan manusia kepada Allah disebut jual-beli. Baik. Dalam surah Al-Tawbah yang 111, Allah mengatakan, Sesungguhnya, Allah telah membeli. Membeli. Dari orang-orang yang beriman itu, harta-harta dan jiwa-jiwa mereka, Allah akan membayarnya dengan surga. Mereka berperang di jalan Allah, membunuh atau terbunuh. Yang demikian itu sudah menjadi janji yang benar, Baik di dalam Taurat, di dalam Injil, maupun di dalam Al-Quran. Jadi pertaruhan nyawa untuk Allah itu disebut apa? Jual-beli. Allah membeli. Inna Allah astara. Orang mu'min menjual kepada Allah, Harta-harta dan jiwa-jiwa mereka itu. Turat As-Sof pada ayat ke-10, Ya ayuhalladina amanuhal adullukuh. Hai orang-orang yang beriman, Sukakah kamu aku tunjukkan kepada sebuah tijaroh perniagaan, Yang akan membebaskan kamu dari penderitaan yang pedih. Jadi, sampai Rasulullah mempertegas, 9 dari 10 pintu rezeki itu ada dalam perniagaan. Rasulullah kalau memanggil para sohabatnya dengan panggilan, Ya ayuhad tujar, Wahai para perniagaan. Ya, mereka adalah tujar Allah, Berdagang-berdagang Allah. Nah, berkait dengan hadis itu, Sebenarnya Rasulullah ingin menggambarkan kepada kita, Dunia ini hanya ada dua peradaban. Itu peradaban pasar, Atau peradaban masjid. Peradaban pasar adalah peradaban yang paling buruk, Dan hanya akan menimbulkan kesengsaraan bagi penduduk bumi. Tetapi peradaban masjid adalah peradaban yang terbaik, Yang akan mendatangkan rahmat bagi seluruh penduduk bumi. Maka mereka yang hidup dalam peradaban masjid akan jadi sebaik-baik umat. Kamu adalah umat yang terbaik. Yang dibangkitkan di tengah-tengah manusia. Ayat ini memansuhkan, Ayat dalam surat Al-Baqarah yang mengatakan, Ya, Kepada orang Yahudi atau Bani Israel, Inni fadol tukum alal alam. Bani Israel, Aku Allah telah menjadikan kamu umat yang paling mulia di atas alam. Tapi, Allah kemudian memansuhkan ayat itu, Dengan memberikan ayat 110 surat Al-Baqarah itu, Sekarang itu kamu itu umat yang terbaik, Umat Islam itu. Bukan lagi Bani Israel, Seharusnya demikian kondisi idealnya. Karena, Umat ini akan dijadikan wasif dalam kehidupan dunia. Wajalnakum umatan wasata. Kami akan jadikan kamu semua wasif. Umat yang menjadi wasif dalam kehidupan dunia. Bukan menjadi bola yang ditendang ke sana kemarin. Ini menjadi wasif di dalam kehidupan dunia. Nah, ini hanya bisa kalau umat kembali Membangun peradabannya dari masjid. Pasar harus tunduk di bawah daulat masjid. Tidak boleh masjid tunduk di bawah daulat pasar. Nah, peradaban pasar adalah peradaban yang nilai dasarnya adalah matiah. Materialisme. Ketika orang dihargai karena kayaannya, Harutannya, Itu adalah masyarakat pasar. Maka siapa penentu di dalam pasar itu? Benar, Salah, Baik, Buruk. Itu ditentukan oleh Penguasa pasar. Yaitu para pemilik modal. Akumulasi kekayaan itu disebut modal. Di masa pertengahan Eropa, Masa abad pertengahan Eropa sebelum revolusi industri, Di masa agraris akhir, Itu modal direpresentasikan dengan kepemilikan sapi. Jadi siapa yang sapinya paling banyak? Dia orang yang paling besar modalnya, Orang yang paling kaya. Dia akan menentukan dalam kehidupan masyarakat. Maka ikon masyarakat waktu itu adalah poboy. Pakai topi laken, Rompi kulit, Bawa tali lasso, Naik kuda mustang. Jadi, Mawa nenteng senapan, Mengiring sapi-sapinya dengan anjingnya. Oh, itu sudah ikonik. Apa gitu? Dan itu berpengaruh ketika Raffles Masuk pada Tahun 1822 Menyerang Yogyakarta. Maka sapi itu disebut Rojo Poyo. Jadi simbolnya kekayaan itu Kepemilikan sapi. Maka sapi itu termasuk disebut Dalam bahasa Jawa Rojo Poyo. Rajanya kekayaan itu ya Si sapi itu pengaruh dari Tradisi Eropa. Nah, orang Eropa Kalau menghitung sapi Satuannya kepala. Kalau kita apa? Mungkin karena kita bangsa pengikor. Ya gitu. Jadi, kalau orang Eropa Menghitung satuan sapi itu Kepalanya, Anda punya berapa kepala sapi? Kalau kita, Anda punya berapa ekor? Sapi. Nah, kepala sapi Dalam bahasa latin disebut Koput. Maka modal disebut Kapital. Diserap dalam bahasa Inggris Jadi Kapit, kepala sapi itu Maka muncullah istilah Kapital. Kapital itu artinya Kepala sapi tentunya. Awalnya dikatakan Koput. Ya. Maka muncullah paham Kapitalisme. Itu peradaban pasar Pada tahap kedua. Materialisme Dan Kapitalisme. Artinya Para pemilik modal Adalah penguasa Yang mengatur Dan menentukan semuanya. Ya. Itu Di saat Mulai memasuki Revolusi industri awal Dengan mekanisasi. Jadi orang Cuma naruh modal Dia menerima Bagian terbesar. Ya. Namanya Majikan. Sedangkan orang yang Bekerja keras Dia hanya Diberi upah Sekedar Bertahan hidup. Disebut Kelayaan hidup. Maka upahnya Minimum OMR Upah minimum Regional. Jadi minimum terus Upahnya. Nah. Majikan lawannya Apa? Buruh. Buruh itu Melebuni rawur. Rauh. Berapa Uang yang masuk ke Bosnya itu Yang punya awan Dia enggak tahu Karyawannya. Dia bekerja 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 Maka ketika Berbangga Wah ini Daulat politik Daulat ekonomi Daulat pedaya Tapi begitu Kerja-kerja Ini kerbo Enggak pakai nalar Enggak pakai otak Ini pasti goblok Kami bingkannya Yang begini Ya. Karena kalau soal kerja Kerbo itu juga Kerja di sawah Tapi kerbo Enggak pernah berpikir Ya dia Dibulah oleh Anak yang kecil Kurus Kering sekalipun Ikut itu Itu kerbo Ya. Maka kalau kerja 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 Berarti bangsa kita Ini turun menjadi Bangsa kerbo Yang tidak Menggunakan nalar Hanya ikut Yang mengendalikan Saja. Maka di Indonesia Saya katakan Hari ini kita Tidak punya leader Yang ada Dealer Ya. Jadi tidak ada leader Adanya deal. Karena Kerja itu Bukan Pemimpin Bukan tugas Pemimpin Itu buruk Ini bisa dikatakan Oleh Bung Karno Tahun 45 Mabung Karno Saka mengatakan Kita tidak Anda mendirikan Sebuah negara Nasional Modern Dengan demokrasi Liberal Demokrasi Hitung Biting Demokrasi One man One food Sebab Kalau demikian Yang terjadi Hanya para Pemilik Modal Yang bisa Mendirikan Dan mengendalikan Partai-partai Politik Dan tokoh-tokoh Kita hanya akan Bekerja Sebagai Huruh Huruh Politik Ianya Tidak lagi Bisa berjuang Untuk kepentingan Rakyatnya Ia Akan Menjadi Budak Para Pemilik Modal Jadi undang-undang Bukan kepentingan Rakyat Karena kepentingan Invest Ini Masyarakat Kapitalis Masyarakat Pasar Ini Seburuk-buruk Masyarakat Karena Satu persen Orang kaya raya Sembilan puluh Sembilan persen Orang akan hidup Menjadi Satu perahan Yang miskin Terus-menerus Makin miskin Terus Tidak akan Ada rahmat Di dalam kehidupan Masyarakat Pasar Nah Kemudian Ketika revolus industri Membutuhkan padat modal Bukan padat karya Maka Ketika modal Perlu Penguatan Maka dibentuklah Company-company Persekutuan Modal Bukan persekutuan Orang Itu persekutuan Modal Tahun 1602 Belanda Misalnya Mendirikan POC Pirinex India Company Jadi company Untuk dagang Di India Timur Karena waktu itu Mahkota Pasar Adalah Rempah-rempah Dan pusatnya Ada di 2M Maluku Dan Malaka Maka mereka Berusaha Menguasai Dua daerah ini 1619 John Peter Sunkum Sudah bisa Mengambil alih Bandar Jayakarta Yang tadinya Dari Portugis Namanya Bandar Sunda Kelapa Itu Sejak dari Pajajaran Maka ketika Fatahila Atau Paletehan Bisa mengambil alih Diberi nama Jayakarta Diambilkan dari Surat Al-Fatuh Fadhan Toribah Pemenangan yang Gilang-pemilang Dalam bahasa Sansekerta Itu Jayakarta Jangan lupa Jangan lupa